Alhamdulillah 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 Jaman Oh Jaman Alhamdulillah 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 Kembali lagi di Islamit Winda Bahwa Jaman di rumah yang baru bergabung Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah 7 penerang kuburan lelaki dengan bintang tamu kita Ada Rizky Bilar di studio Tepuk tangan buat Rizky Mamanya nanya katanya ada di Islamit Winda Ditonton-nonton kok gak ada Di Medan baru tayang sekarang Ustadz Jadi Masya Allah Bagai sebagian wilayah Indonesia baru tayang sekarang nih Masya Allah Nah tadi sudah dijelaskan oleh para guru-guru kita Bicara masalah tentang kuburan ini tergantung nih Di kuburan ini enak berarti di akhiratnya enak Di kuburan gak enak berarti di akhiratnya gak enak Tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kita Untuk bicara masalah mendapatkan kuburan yang terang Apa sih yang pertama menjaga sholatnya Yang kedua tadi apa Bu masih ingat Bu? Sedekah Nah sekarang ada juga nih 4 hal Yang harus kita hindari Agar kuburan menjadi terang-benerang Serta mudah untuk kita lalui Apa saja sih 4 hal tersebut Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang berikutnya Ada Ustazah Lulung Mumtazah Bunda Mungkin izin waktu itu tepuk tangan Buat Ustazah Lulung Terima kasih Oh jamah Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala nabina muhammadin Wa ala alihi wasabi ajma'in Wa man tabi'ahum biisanin ila yamid din Amma Yang semangat Amma Waduh belum ke kuburan udah kayak kuburan Sepi Pemirsa Islam itu ini yang dirahmati Allah Pada hari ini kita jadi ingat bahwa umur kita bertambah Usia kita bertambah Berarti kita semakin dekat dengan kuburan Masalahnya Apakah kuburan kita ini terang atau gelap? Di dunia anji tadi guru kita sudah mengatakan Baru mati lampunya gitu deh Ya udah marah-marah Udah kesel Panas segala macem Bagaimana kalau kuburan kita gelap? Salah sendiri Karena-karena kita tidak menghindari empat hal ini Sehingga kuburan kita menjadi gelap Mau terang apa kagak? Ibu-ibu Ibu-ibu CCM apa CCM nih? Cantik-cantik manja apa cantik-cantik mengantuk? Kata ibu-ibu CCS bu Kenapa? Cantik-cantik serem Karena ngomongin kuburan Tuh dua tiga Kuburan Kuburan matanya jangan ke saya dong Emang muka gue ke kuburan gitu Pemirsa empat hal yang harus dihindari Agar terang kuburan kita Mudah-mudahan Allah berikan kita Empat hal ini yang bisa kita hindari Karena apa? Kadang-kadang kita mau hindari Tapi orang lain ngajakin Yang pertama Mata aja apa? Mata banget Yang pertama Dusta dan bohong Ibu-ibu nih suka bohong nih Dikasih duit sama suaminya Buat belanja 20 ribu ya kan Dia bilang udah abis Padahal masih 5 ribu dicelengin Itu kayak gitu-gitu juga bohong tuh Karena apa? Kalau udah kayak seperti itu Cimbang 5 ribu aja Itu kuburan jadi gelap Na'udzubillahimin Dalam surat Al-Baqarah Allah telah berfirman Orang yang namanya bohong itu adalah penyakit You understand? Fi-yakulu bihim maradu Fazadahumullahu maradu Ya kan? Walahum azabun alimum Bimakanu yakzibun Na'udzubillahimin zalik ya Allah Di hati mereka banyak bohongnya Di hati mereka banyak penyakitnya Allah tambahkan penyakitnya Dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih Belum kebenar kak Udah ada di dalam kubur Gelap kuburnya Kenapa? Bimakanu yakzibun Karena mereka tukang bo Tukang bo Siapa ini? Ibu-ibu ngaku nih sekarang Yang suka bohong sama lakinya Gak boleh suami diboongin Kasian laki kita udah berangkat kerja Berjihad Eh diboongin Na'udzubillah Hindari kedustaan dalam rumah tangga Hindari kebohongan dalam rumah tangga Anak-anak juga jangan pada bohong nih Anak milenial ya Belum sholat Dibilangnya udah sholat Udah sholat belum kamu Rizky? Udah Padahal mu kenaknya Eh mu kenaknya Masa Pak Rizky pakai mu kenaknya? Maaf Rizky gak pakai Dia sarung Dia sarung Kan udah sholat belum nak Siti Namanya anaknya Siti nih Udah Lo kalau udah kenapa tuh Mu kenaknya masih disitu Orang kan aku tadi sholat Padahal dicak-acakin doang Itu juga bohong Na'udzubillahimin Buat anak-anakku semua Kita semua Yuh hindari kebohongan Kedustaan Dan kedua Jangan sampai berhianat Apa tuh hianat? Tidak amanat Berhianat Dia dititipin sesuatu Malah yang namanya Titipan itu tidak nyampe Itu berhia Eh kamu jangan ngomong-ngomong ya Aku ngadu kayak gini Jangan ngomong-ngomong ya Pokoknya kalau gue misalnya Ngadu nanti Akhir aku kebuka Bener ya Bener Eh dia ngomong sama temannya Eh tau gak sih lo Itu nanganya hianat juga sama teman Disuruh nyampe rahasia Malah berhianat Wazubillahimin Kapan tuh ngomongnya? Kadang-kadang ada tukang sayur Eh tau gak sih lo Ini ibu-ibu emang di tukang sayur Apa dimana sih bu? Di studio hari ini Alhamdulillah Yang ketiga Apa? Suka ngadu domba Ngomong sini lain Ngomong sini lain Yang ini Dia adu domba Eh kamu tau gak? Kamu tidak ngomongin sama si A Pas ke A Kamu dua men sama si B Berdua berantem Kita girang Yeay asik Itu namanya ngadu domba Ngadu domba Kadang-kadang Eh kamu jangan ngaji ke sono Eh kamu jangan ngaji ke sono Eh pengajian-pengajiannya berantem Eh kita girang Na'udzubillahimin Orang yang suka ngadu domba Maka dia tidak akan pernah terang kuburannya Na'udzubillah Boong Hianat Ngadu domba Dan yang keempat adalah Ini terutama ini bagi laki-laki ya Jangan sampai ketika dia Buang hades kecil Atau buang hades besar Tidak membersihkan Kadang-kadang nih ya Kita suka musrik Tadi guru kita dibilang Orang tempat lewat mana Bilangnya Numpang-numpang Anak bagong mau lewat Kadang-kadang gitu ya Atau kadang-kadang pada saat maaf Buang hajat sembarangan Numpang-numpang Buang air kecil Numpang-numpang Numpang-numpang Orang bacanya Oh loma ini azubika Ini numpang-numpang Emang dia ngapain disitu Ngapain tuh kalau laki-laki seperti itu Bisa aja pohon yang diincar Di pohon yang diincar makanya Jadi intinya gitu ya Jadi gak boleh berdusta Gak boleh hianat Gak boleh adu domba Kalau bisa juga istinjanya harus bersih Istinjanya harus bersih Kalau gak bersih banyak-banyak istighfar Masya Allah Masih banyak bunda Jezaki lahir Bunda-bunda bermanfaat buat semua Alhamdulillah Boleh duduk nih Boleh duduk Tepuk tangan dong Boleh duduk Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Nah sekarang kita kasih kesempatan dulu Sama bintang tamu kita nih Rizky nih Ada yang mau ditanyankah Sama guru-guru kita Mumpung di Islam itu indah Sebenernya tadi saya penasaran tuh Kan udah dijelaskan oleh Habib kan Amalan baik Penerang kubur adalah Salat 5 waktu Dan Salat 5 waktu Sedekat Nah selain itu Apalagi nih Amalan baik yang Untuk penerang kubur kita Yang berikutnya Yang berikutnya betul Kalau itu bukan cuma Rizky Saya juga penasaran Apalagi saya Kalau gitu kita minta aja Langsung guru kita ya Ustadz Benri Mohon izin waktunya Untuk penjelasannya Tepuk tangan dong Buat guru kita Tepuk tangan dong Kalau berbicara penerang alam kubur Yang jelas kita Masuk kepada Hal yang paling penting Dalam hidup Yaitu Jangan sia-siain umur Nah umur kita Jatahnya sudah ditetapin oleh Allah Khusus umat Nabi Muhammad Sedikit berbeda Ya Allahumma Saliallah Muhammad Kenapa demikian Karena memang Rasulullah SAW Mengatakan umur umat Rasulullah SAW itu Paling sekitar 60 sampai 70 Yang sudah 60 ada Sini Ya Final destination Sebentar 60 70 itu Paling yang Rata-rata Ada yang bonus Mungkin Allah Lebihkan 80 Ada sampai 90 Udah 90 Juga bingung Grup WA Udah bubar Ya Teman-temannya Udah gak ada Mau reunian Nama siapa Ya Benar Iya Kalau reunian Paling kalem Kekuburan Jadi Kalau berbicara Tentang umur Maka kita Berbicara Jangan sampai Umur yang singkat Ini disiasiain Apalagi ada yang Justru manfaatin Untuk maksiat Ada yang bilang Mumpung muda Ya kan ada Anak muda bilang Muda Foya-foya Tua Kaya raya Mati masuk surga Ini gimana ceritanya Enak banget Hidup kayak gitu Justru Kalau benar-benar Kita mau Betul-betul Masuk surga Khususnya dalam Kubur terang Manfaatin Usia muda ini Khusus yang muda Mumpung masih kuat Amalkan segala hal Tuh khusus yang jomblo Segera nikah Ini jomblo betah banget Betah banget Eh gak usah nunjuk Kalau gak mau ditunjuk Itu Pak Ustadz Itu namanya JOS Jomblo Sakinah Jomblo Sakinah Iya Orang lain Kan Masya Allah Dia bersandar Di bahu pasangan Dia di bahu jalan Kan enggak enak Ditangkep DL aja Kalau berbicara Tentang hal ini Maka Manfaatin betul Yang pertama Hati-hati Usia yang singkat ini Kadang ada dorongan Hawa nafsu Untuk maksian Untuk diajak Berbuat Dosa Dan kadang Kita gak bisa Melawan apalagi Kalau berkaitan Dengan syahwat Khusus buat laki-laki Buat para pemisah rumah Khusus buat pemimpin Buat para ayah Kepala keluarga Biasanya godan syahwat terbesar itu Adalah dengan perempuan Walaupun udah nikah Kadang udah nikah Mata masih jelalatan Sehingga istri yang dulunya cakep Tiba-tiba udah sebulan dua bulan Kok kamu begini ya Kok berubah nih gak terawat Skincarenya salah kali ya Dianggap salah skincare Bukan Kalau para suami perhatiin Kalau kelihatan Istri udah gak cantik lagi Ini mungkin kata kuncinya Mata yang sudah sering memandang Yang haram Yang halal gak lagi nikmat Karena matanya udah memandang Yang haram Ngeliatin berbagai macam Perempuan di jalanan Istri pulang Udah gak ada lagi Waduh Udah gak ada lagi selera Nah ini Tapi itulah kenapa Mata ini Salah satu pintu pertama Yang namanya Dosa Khusus syahwat Kulil mu'minin Akhirnya Melihat Karena dorongan syahwat tadi Umur-umur kita Yang sejatinya dipakai Buat zikir Buat ibadah Malah nanti Jadi beban Di akhirat Gara-gara mata ini Memandang haram Karena syahwat terhadap tadi Khususnya kepada perempuan Dan seterusnya Kata Allah Yaitu Dihiasi Kepada manusia Ketertarikan pertama Kepada syahwat Kepada wanita Kepada lawan jenis Makanya Rasulullah Mengingatkan Khususnya Tidaklah kutinggalkan Fitnah yang berat Bagi laki-laki Kecuali fitnah Terhadap perempuan Makanya Tahan Syahwat Karena kalau tidak Seperti ini Sia-sia Ada yang udah Tadi yang disebut Udah nikah Masih begitu Masih gak puas Syahwat ini Gak akan pernah puas Kenapa? Sampai kita masuk Alam kubur Jadi intinya adalah Yang ketiga ini Jangan menyenyakkan waktu Atau jangan menyenyakkan umur Dengan berbuat maksiat Betul-betul kan Kalau dihitung Umum manusia di dunia ini Kalau hitungan akhirat Cuma satu jam Benar-benar Satu jam saja Jadi satu jam aja ini Kita cukup Untuk Kalau siapa yang bisa Nahan sahwatnya satu jam Di surga Amin Amin Masya Allah Jizat Allah Sini aja Jangan kemana-mana nih Ustaz Maulana boleh Izin ke depan Kita kasih kesempatan Buat jaman di rumah nih Kita mau coba Menjawab pertanyaan Yang masuk ya Masya Allah ya Yang masuk adalah Yang pertama dari At yulianingsih.sat.i Assalamualaikum Pak Ustaz Izin bertanya Apa yang harus saya lakukan Kali kelakuan suami Gak berubah Kalau nih Kalau kelakuan suami Gak berubah Masih suka cat wanita Dengan mesra Wah Udah gitu Suka ambil uang Seenaknya Tanpa ada niat Buat bayar Ah Gak perhatian Sama anak istri lagi Aduh Apa yang harus saya lakukan Agar suami saya berubah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Jamaah Mau suaminya mau berubah Ibu yang berubah dulu Berubah jadi baik Bagaimana kita bisa memperbaiki Kalau kita sendiri tidak baik Artinya Kalau mau melihat suami jadi baik Kita yang menjadi baik dulu Abis itu Jangan bandingkan suami ibu Dengan suami yang orang lain Yang ada dia sakit hati Masa suami yang itu Gak boleh Maka Adapilah suami dengan sabar Karena perubahan itu Butuh proses Apa yang namanya proses Ada waktu Tidak langsung berubah Kalau memang berubah Berarti kayak film itu Saatnya berubah Iya Ibu bilang saras Wah jaman dulu banget ya Power Ranger Lebih apa Jadi gitu Berikan dia kesempatan Tetap berbaik sangka Doakan suami Lalu berikan Ibaratnya gini Carikan orang yang bisa Membimbingnya Kadangkala Maaf ya Jangan tersinggung Kadangkala laki-laki Ada malu-malu sedikit Kalau ditanya sama istri Malu-malu kucing Atau malu-malu 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 sedikit Malu-malu sedikit Karena kenapa Karena dia yang merasa Lebih tahu Makanya sabar bu Doakan suami Masya Allah Ya kita masuk lagi Pertanyaan yang berikutnya Dari hamba Allah Bagaimana jika sosok ibu Yang suaminya telah meninggal Yang merasa setelah suaminya meninggal Tidak ada yang bisa Menguatkan dia lagi Setiap hari menangis Setiap hari bahkan Tidak mau makan Sering bilang Ingin cepat-cepat Menyusul suaminya Padahal Lajin sholat mengaji Bagaimana ya Mohon jawabannya Dari hamba Allah Masya Allah Yang pertama Jadilah anak yang bersimpati Sama ibu yang sedang sedih Orang kalau lagi sedih Bab pertama Jangan langsung dinasehatin Di empati dulu Masya Allah Mama sedih Ya diingatkan dulu Kenapa Namanya perasaan itu Biarkan mengalir Karena kalau enggak Seperti air Suatu saat nanti meledak Malah nanti stres Jadi biarkan Biarkan dia mengalir Yang kedua adalah Bagaimana Salah satu yang paling penting adalah Ketika kita Orang tua lagi sedih Alihkanlah setelah itu Dengan diajak berdua Perhatian harus lebih Seorang anak Jangan sampai lalai Sampai membuat Akhirnya ibunya Dibiarkan sendirian Yang ketiga adalah Bagaimana Salah satu Yang membuat Ibu nanti bisa kuat Adalah Setelah ini Sang anak bergantian Untuk misalnya Memberikan hiburan Hiburan bagi ibunya Ya Dan yang keempat adalah Boleh berdoa di depan ibu Untuk memberitahu harapan Dan itu diajarkan Rasulullah Rasulullah Kalau berdoa Itu dihadapan orang Sedang bersedang musibah Disebutkan itu Ya Allah gantilah Dengan lebih baik Silahkan Bahkan kalau perlu kita minta Ya Allah kuatkanlah ibuku Supaya dia bisa menghadapi Dengan baik Itu saja Ya Itu yang bisa kita lakukan Buat ibu yang sedang sedih Masya Allah Jadi dikasih hiburan Dan didoakan Ini Masya Allah luar biasa Terima kasih banyak Yang sudah mengirimkan pertanyaan Insya Allah nanti akan dilanjutkan lagi Setelah yang satu ini Dan juga kita nanti akan menjelaskan lagi nih Sebenarnya apa saja sih Makhluk yang tugasnya Menyiksa manusia dalam kubur Mau tahu bu Ih kayaknya serem banget ya bu ya Makhluk apa aja kira-kira ya Nah sekaligus Apapun yang terpenting nih ya Buat jadi penerang kuburan Terutama Sebagai laki-laki Sekaligus Kepala keluarga Buat yang di rumah Jangan kemana-mana Jangan pindah-pindah channel Tetap di Islam itu indah Jangan-perankan Beraya Oh Jangan Alhamdulillah Terima kasih telah menonton!